Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Sampit Kota Waringin Timur akan memperketat pengawasan pengangkutan rotan. Berdasarkan data impor yang didapat dari luar negeri, banyak rotan yang didatangkan dari Indonesia, padahal pemerintah melarang ekspor rotan. Berdasarkan peraturan Menteri Perdagangan yang dikeluarkan per 1 Januari 2012, rotan dalam bentuk asalan, mentah, natural hingga setengah jadi, dilarang untuk diekspor. Namun berdasarkan data yang diterima Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Sampit, hingga saat ini masih ada negara luar yang menerima impor rotan dari Indonesia, di mana sebagian besarnya berasal dari Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Indah Sah, selaku Kepala Kantor Bea dan Cukai Sampit, mengatakan rotan asal Sampit merupakan rotan dengan kualitas terbaik di dunia, sehingga sangat rawan untuk diselundupkan ke luar negeri, dan saat ini telah ada beberapa temuan ekspor rotan yang dikirim dari Sampit. Karenanya Kantor Bea dan Cukai terus memperketat pengawasan pengangkutan rotan. Selama ini, jalur penyelundupan rotan dari Kalimantan dikirim melalui jalur antar pulau, tepatnya Kena Tuna, Kepulauan Riau, sebelum kemudian diekspor. Kita berharap selama ini kan rotan dilarang untuk diekspor, tapi kenyataannya di negara luar itu banyak sekali impor rotan yang ternyata memang asalnya dari Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Mungkin semua tahu ya, rotan dari Sampit itu kan rotan yang terbaik di dunia, jadi tidak ada ekspor, tapi ternyata data impor di luar negeri itu ada, impor dari Indonesia. Jadi mungkin kita fokus di pengawasan perdagangan rotan, pengangkutan rotan antar pulau. Lewat di atas-atas Kalimantan di Natuna biasanya, jadi lewat kapal antar pulau dulu ke Natuna, terus kemudian dari sana baru diekspor ke Malaysia. Biasanya seperti itu, indikasinya seperti itu. Untuk pengawasan pengangkutan rotan khususnya melalui jalur air, kantor Bia dan Cukai Sampit bertugas menginformasikan kepada kantor Bia dan Cukai yang berada di perbatasan jika ada pengangkutan rotan dari Kota Waringin Timur. Mas Hud Badarudin dan Ririn Binti melaporkan dari Kota Waringin Timur.